Chapter 52 Jika Kamu Menyinggung Justin Chu, Aku Akan Memecatmu Pavilion Master Li Li Hui dengan cepat berkata dengan hormat ketika dia melihat Julia Li benar-benar datang. Lagu, Presiden Song Manajer Liu sangat terkejut ketika dia melihat manajer puncak rumah-rumah Lelang Song datang sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Saya tidak tahu nama Anda, tetapi mulai hari ini, Anda akan masuk daftar hitam oleh Pavilion Sky kami dan semua properti di bawah Pavilion Sky. Sekarang keluar dari Sinil jika Anda mengacaukan Master, Anda mencari kematian. Julia Li menunjuk, dan Li Hui berkata dengan marah. Manajer Liu, Kamu juga sama. Kamu akan dipecat oleh rumah-rumah Lelang Song sekarang kamu dan pacarmu akan segera menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, kamu tahu apa yang akan aku lakukan padamu. Menyinggung mitra terbesar kami, jika kamu adalah milik kami keluarga Song, aku pasti sudah mematahkan kakimu sejak lama. Keluar. Moli Song berteriak keras, meskipun restoran itu penuh dengan orang, dia tidak memberikan wajah apapun kepada manajer Liu. Tentu saja, Moli Song sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukan ini biasanya, Moli Song tidak akan bisa bertemu seseorang setingkat manajer Liu. Jika bukan karena kesalahan Justin Chu hari ini, Moli Song bahkan tidak akan melihat seseorang seperti itu. Level manajer Liu. Manajer Liu, pacarnya, dan Li Hui meninggalkan restoran dengan putus asa mereka bertiga merasa menyesal. Manajer Liu bahkan menamparkan mulutnya beberapa kali, menyesali bahwa dia seharusnya tidak menyinggung orang seperti Justin Chu. Saya kehilangan semangat saya membayar pekerjaan secara cuma-cuma. Restoran kembali sunyi, dan untuk meminta maaf, Julia Li menyajikan setiap meja dengan hidangan terkenal dari restoran tersebut. Para pengunjung yang menyaksikan kegembiraan memandang Justin Chu dengan heran, dan sangat penasaran bagaimana mungkin Justin Chu, di usia yang begitu muda, membiarkan Julia Li dan Moli Song, dua wanita cantik yang kaya dan berkuasa, begitu protektif terhadapnya. Julia Li dan Moli Song duduk tanpa menunggu Justin Chu berbicara. Master, karena pavilion sky kami milik keluarga Chu, kami belum makan malam bersama Anda. Hari ini kami kebetulan datang ke restoran milik pavilion sky kami saya, Julia Li, ingin menawari Anda segelas teh sebagai gantinya dari anggur. Begitu dia selesai berbicara, Julia Li menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Tuan Muda Chu, karena keluarga Chu dan Song kami telah bekerja sama, kami telah menjaga Anda, dan saya ingin bersulang untuk Anda, Moli Song juga berdiri dan meminum segelas anggur merah. Ketika dia melihat Julia Li, dia menemukan bahwa mata indah Li Xiaowan dipenuhi dengan bau mesiu. Huh, pada akhirnya tidak pasti milik siapa Justin Chu. Kalimat yang sama keluar dari hati kedua wanita itu hampir bersamaan. Meskipun pacar Justin Chu saat ini adalah Felicia Tang, Julia Li dan Moli Song mengabaikan Felicia Tang dan langsung menganggap satu sama lain sebagai saingan cinta mereka. Setelah makan malam, Moli Song dan Julia Li bergegas mengirim Justin Chu dan Felicia Tang kembali. Pada akhirnya, Justin Chu memilih mobil Julia Li. Alasannya sederhana, dia ingin membicarakan sesuatu dengan Julia Li. Julia Li memandang Moli Song yang marah dengan tatapan agak tegas, dan segera masuk ke mobil bersama Justin Chu. Bagaimana penyelidikan terhadap pria berjubah merah? Justin Chu bertanya setelah mengirim Felicia Tang kembali ke Universitas Dragon Busines. Tidak ada kemajuan untuk kembali ke Master, tapi menurutku orang ini sebenarnya tidak sederhana dia datang ke kota Maple setahun yang lalu, jadi dia pasti akan meninggalkan jejak, seperti video pengawasan atau catatan panggilan, tapi ini adalah seperti setelah menghapus situasi umum, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia. Dengan pengalaman profesional saya selama bertahun-tahun, saya merasa orang ini sungguh luar biasa. Jawab Julia Li. Justin Chu tidak berkata apa-apa, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan ringan kepada Julia Li, lanjutkan memeriksa. Lalu keluar dari mobil. Melihat punggung Justin Chu yang tinggi, mata indah Julia Li melamun, dan setelah menghela nafas, dia pergi. Lepaskan adikku. Justin Chu sedang berjalan di jalan yang tenang dengan emosi yang rumit ketika suara seorang wanita datang dari jauh. Justin Chu mengerutkan kening, melangkah maju dan melihat, dan terkejut. Wanita yang berteriak tidak lain adalah Mary Sun, mantan manajer pabrik obat keluarga Chu. Saat ini, Mary Sun telah dipromosikan menjadi wakil direktur oleh Agung Chu. Apa yang terjadi? Justin Chu melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Tuan Chul Mary Sun tertegun ketika dia melihat Justin Chu tiba-tiba muncul, lalu menunjuk ke sebuah mobil yang melaju kencang dan berteriak, adikku diculik oleh mereka. Jangan khawatir, aku sudah menuliskan nomor mobilnya. Justin Chu segera memanggil Julia Lee dan memintanya untuk kembali ke tempat dia datang. Hanya dua menit kemudian, mobil Julia Lee berbalik. Darah tanda kurang lebih mana asal plat nomor ini. Justin Chu mengirimi Julia Lee nomor plat yang baru saja dia tulis, dan pada saat yang sama menunjuk ke depan dan berkata, cobalah mengejar ke depan dan lihat apakah kamu bisa mengejarnya. Julia Lee telah melihat banyak adegan dan langsung menebak situasi umumnya saat mengemudi ke depan, dia meminta orang-orangnya untuk memeriksa kepemilikan nomor plat. Mobil ini milik Zhang Jie, seorang pemuda di bawah pasukan bawah tanah Sunda Kui. Julia Lee segera memberitahu Justin Chu setelah mengetahuinya. Ayo pergi ke wilayah Sunda Kui wajah Justin Chu menjadi dingin. Dia menoleh ke Sun Meizen dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan adikmu. Tuan Chu, situasinya seperti ini. Kakak perempuan saya dibawa pergi oleh mereka tiga hari yang lalu. Kemudian, saudara perempuan saya melarikan diri. Dia menelpon saya. Dia berada di lokasi yang sama sekarang. Saya baru saja melihat saudara perempuan saya. Apa yang terjadi? Ah sekelompok orang mengejarku dan membawa adikku pergi lagi. Mary Sun menjelaskan keseluruhan ceritanya. Sunda Kui tidak melakukan hal-hal baik. Dia sering menjual daging manusia dan bahkan menjual bagian tubuh manusia secara pribadi. Dia melakukan segala macam hal yang tidak bermoral. Julia Lee juga memiliki wajah cantik dengan wajah muram. Dia membenci bajingan seperti Sunda Kui dengan sepenuh hati gatal. Justin Chu mengangguk sedikit, wajahnya selalu muram, dan dia mulai berdoa dalam hatinya agar sebelum dia tiba, tidak akan terjadi apa-apa pada saudara perempuan Mary Sun. Mobil berhenti tiba-tiba di wilayah Sunda Kui, dan Justin Chu segera keluar dari mobil. Ada jalan di depan Anda. Di jalan ini berdiri anak-anak muda dan berbagai warna kulit. Anak-anak muda ini rambutnya diwamai dengan berbagai warna. Ada tato di badannya, ada rokok di mulutnya, atau zat adiktif lainnya. Melihat Justin Chu, seorang pria muda dengan wajah galak, sebatang rokok di mulutnya, melangkah maju untuk melihat ke arah Justin Chu, dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah wilayah Tuan Sun. Kamu tidak diperbolehkan masuk dengan santai, tapi dua wanita cantik di belakangmu itu bisa masuk dan menemani kami. Pemuda itu memandang Julia Lee dan Manny Sun dengan bercanda, dan para gangster di sebelahnya juga tertawa jahat. Minggel. Justin Chu terlalu malas untuk berbicara among kosong dengan orang-orang ini, dia meninju pemuda terkemuka itu dan mematahkan tulang dada menjadi berkeping-keping, lalu mengulurkan tangan dan merobek lengan dua gangster lainnya. Tiba-tiba, darah mengalir keluar. Ah! Sakit sekali. Ayo, seseorang. Ada orang gila di sini. Serangan Justin Chu begitu kejam sehingga para gangster ini langsung menjadi pucat. Mereka menatap Justin Chu dengan ngeri, seolah-olah sedang melihat monster, dan kemudian berteriak kesakitan. Ta-ta-ta. Segera, sekitar seratus gangster berwajah galak, memegang berbagai pisau dan mengutuk, bergegas keluar dan mengepung Justin Chu. Chapter 53 Jangan Biarkan Siapapun Hidup, Bunuh Mereka Semua. Dimana Zhang Jie, beritahu aku secepatnya, jika tidak kalian semua akan mati. Kata Justin Chu dingin. Heh, siapa kamu? Kamu datang menemui kakak kita. Apakah kamu memanggil nama Zhang Jie? Menurutku kamu bosan hidup. Lebih dari seratus gangster berwajah ganas mengangkat pisau tajam dan menekan ke arah Justin Chu sambil berteriak. Orang biasa akan takut dengan aura sekelompok orang ini, tapi Justin Chu berdiri kokoh di tempat. Orang-orang di depan saya ini menindas yang lemah, menindas pasar, memperjual belikan bagian tubuh manusia, bahkan anak-anak, dan memaksa anak perempuan menjadi pelacur. Banyak gadis tak berdosa yang jatuh ke neraka karena orang-orang ini. Pergilah ke nerakal jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Justin Chu berteriak dingin, lalu bergegas dan mencubit leher kedua gangster itu dengan kedua tangan, langsung menghancurkan tenggorokan merekal. Bang-bang-bang. Dia terus meninju dengan kedua tangannya, memukul orang-orang ini seperti palu yang berat. Hanya dengan belasan pukulan, lebih dari 90 orang dipukuli hingga badannya penyok, tengkoraknya retak, dan anggota tubuhnya hancur, mereka terjatuh ke tanah dan mati di tempat, dengan mata terbuka sampai mati. Ah! Ini! Sepuluh orang yang tersisa ketakutan dengan pemandangan mengerikan di depan mereka. Mereka menatap Justin Chu dengan ketakutan seolah-olah mereka sedang melihat dewa kematian. Katakan padaku, di mana Zhang Jie? Mata Justin Chu dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin, yang membuat selusin gangster gemetar ketakutan dia dengan cepat menunjuk ke sebuah ruangan jauh di dalam gang dan berkata, di mana Zhang Jie, pahlawan, jangan bunuh kami. Para gangster itu berlutut dan memohon. Bang! 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 Bagaimana Justin Chu bisa memberi orang-orang ini kesempatan untuk membunuh mereka semua dengan satu serangan telapak tangan? Alasannya sangat sederhana, ketika orang-orang ini menyakiti orang lain, mereka tidak memiliki belas kasihan kepada korbannya, jadi Justin Chu tidak akan mengasihani orang-orang ini sama sekali. Ledakan! Ketika dia sampai di ujung gang, Justin Chu menendang pintu besi hingga terbuka pemandangan di dalam rumah mengejutkannya. Ruangan di dalamnya sangat besar, dengan lebih dari selusin sangkar besi, dan beberapa gadis dikurung di setiap sangkar besi. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada 50 gadis yang dikurung di dalam sangkar tersebut. Ada juga kamar suite di dalam ruangan. Justin Chu menendang pintu dan menemukan ruang operasi yang kotor di dalamnya. Jelas bahwa para gangster ini telah melakukan banyak hal yang tidak bermoral di sini. Saat ini, seorang gadis telah dibius dan dibaringkan di meja operasi. Seorang pria gemuk ceroboh memegang pisau bedah dan hendak memotong kulit gadis itu, sementara Zhang Jie berdiri di samping sambil merokok. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Zhang Jie mengutuk. Di mana adikku? Biarkan adikku pergi. Mary Sun juga mengikuti dan bertanya dengan keras. Ternyata itu kamu, jalang. Zhang Jie berkata dengan gigi terkatuk, dia mengenali wanita di depannya sebagai saudara perempuan Sun Meiran. Tapi dia tidak takut sama sekali, karena ini adalah wilayah kekuasaan Sunda Kui. Sunda Kui adalah bos kekuatan ini, raja neraka yang masih hidup, siapapun yang menyinggung perasaannya akan disiksa sampai mati. Saya tidak peduli siapa Anda segera berlutut dan bersujud kepada saya yang paling bisa saya lakukan adalah memotong anggota tubuh Anda dan menjaga gadis itu. Saya akan menyiksanya di malam hari. Jika tidak, saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. I. Bentaki. Justin Chu melangkah maju, meraih leher Zhang Jie, dan berkata dengan dingin, aku benar-benar kesal karena kamu sering berbunyi bip. Di mana saudara perempuannya? Katakan padaku secepatnya. Aku-aku laki-laki Sunda Kui, beraninya kamu melakukan ini padaku. Zhang Jie merasa tenggorokannya akan patah ketika Justin Chu mencubitnya, dan dia menatap Justin Chu dengan tidak percaya. Klik. Justin Chu mengerahkan sedikit kekuatan dengan lima jarinya dan langsung mencubit tulang leher Zhang Jie sampai refak. Berhenti katakul kataku. Wanita itu ada di dalam kandang di luar itulah yang diminta oleh keluarga kami sebelumnya, dan memintaku untuk mengetahui namanya. Merasakan sakit yang tak terlukiskan datang dari tenggorokannya, Zhang Jie berkata dalam horor. Siapa anggota keluarga terakhirmu? Tanya Justin Chu. Keluarga kami sebelumnya berasal dari Wumen, dan kami adalah pengurus rumah tangga Wumen. Dia memintaku untuk menangkap gadis inil, Zhang Jie melihat bahwa Justin Chu seperti dewa kematian yang ganas, dan dia tidak berani menyembunyikannya lagi. Wumen adalah salah satu dari lima kekuatan seni bela diri utama di kota Mepel, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari geng Piro, Julia Lee, yang mengikuti, menjelaskan. Justin Chu mengangguk sedikit, mata dinginnya tertuju pada Zhang Jie, dan berkata turun dan minta maaf kepada orang-orang yang telah kamu bunuh. Segera, dia meremukkan tenggorokan Zhang Jie. Itu bukan urusan kul dia memintaku untuk memotong ginjal gadis ini. Melihat Justin Chu mencubit Zhang Jie sampai mati, pria gemuk itu sangat ketakutan hingga wajahnya berubah. Dia bahkan mundur beberapa langkah dan menjatuhkan pisau bedah ke tanah. Itu bukan urusanmu. Kamu menghancurkan gadis-gadis ini hanya untuk mendapatkan uang gelap, dan kamu bilang itu bukan urusanmu. Justin Chu melambaikan satu tangan, menyedot pisau bedah di tanah, dan segera memasukkan pisau bedah tajam itu langsung ke jantung pria gemuk itu. Ah! Pria gendut itu memegangi dadanya, meratap ketakutan, lalu jatuh ke tanah, sekarat dengan mata terbukal. Justin Chu ke ruang luar, membuka kunci besar di sangkar besi satu persatu, dan menyelamatkan semua gadis di dalam. Siapa yang tidak takut mati dan benar-benar datang membuat masalah di wilayahku, Sunda Kui. Pada saat ini, pintu didobrak hingga terbuka, dan seorang pria botak bergegas masuk sambil berteriak dan mengumpat, diikuti oleh sekelompok pria muda di belakangnya. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Sunda Kui yang terlihat sombong, mengangkat parangnya, mengarahkan ujungnya ke Justin Chu, dan mengutuk. Kamu masih harus khawatir apakah kamu bisa menjaga seluruh tubuh. Justin Chu Fei mengeluarkan raungan naganya dengan suara keras, dan menyapu pedangnya bila tajam itu langsung memotong Sunda Kui menjadi dua dengan pedangnya. Kepulan-kepulan. Darah mengalir keluar dari sayatan di mana Sunda Kui dipotong dari pinggangnya, dan mata di kepalanya menatap Justin Chu dengan kengerian yang tak terbatas. Adik laki-laki di belakang Sunda Kui bahkan lebih ngeri lagi dalam sekejap mata, bos mereka dipotong setengah oleh Justin Chu, yang membuat mereka langsung terpana. Sekarang kamu di sini, ayo pertahankan hidup kita di sini. Justin Chu mengayunkan raungan naganya dan memenggal kepala orang-orang inil. Kepala di tanah seperti bola karet kempes, mengeluarkan suara mendesis darah muncrat. Melihat pemandangan yang sangat berdarah, lebih dari 50 gadis yang dipenjara keluar dari gubuk dengan wajah pucat dan gemetar. Pada saat ini, Bregen Hong menerima perintah Justin Chu dan datang ke pintu masuk gang. Melihat sungai darah mengalir di gang dan mayat di mana-mana, dia mengerutkan kening, orang-orang ini benar-benar picik. Jika Anda menyinggung bos, ini adalah satu-satunya tujuan. Kirim gadis-gadis ini kembali dengan selamat. Justin Chu memberitahu Bregen Hong. Jangan khawatir, bos. Bregen Hong menjawab dengan sederhana, lalu menatap Justin Chu dan berkata, Bos, Sunda Kui ini adalah bawahan Sunda Uniyang, pemimpin pasukan bawah tanah kota Maple Sarangnya, maka Sunda Uniyang pasti akan menimbulkan masalah. Kalau begitu bunuh dia juga. Kata Justin Chu dengan sungguh-sungguh. Baik. Bregen Hong melirik Justin Chu dengan mata yang rumit, dan kemudian pergi melakukan sesuatu. Saat ini, Mary Sun telah menemukan saudara perempuannya di dalam sangkar besi, dia membawa saudara perempuannya ke Justin Chu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudari, ini Tuan Chu. Terima kasih padanya karena telah menyelamatkanmu hari ini. Terima kasih Tuan Chu. Adik Mary Sun, Sun Meiran, menjadi pucat. Dia jelas dipukuli setelah ditangkap dan ketakutan. Tetapi ketika dia melihat Justin Chu, dia berlutut di tanah. Terima kasih, Tuan Chu. Orang-orang ini adalah bajingan besar mengapa kamu tidak menyelamatkanku. Aku mungkin mati di sinil. Justin Chu segera membantu Sun Meiran berdiri dan berkata, Adikmu adalah keluarga Chu kami, begitu juga kamu. Aku tidak bisa membiarkan siapapun di keluarga Chu Karni menderita. Puff. Pada saat ini, Sun Meiran tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Selamat menikmati.